Intro Bapak Ibu, Sedara-sedara, Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat sore dan shalom Bapak Ibu, Persekutuan, Kemitraan laki-laki dan perempuan Yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus Di saat sore yang indah dan berbahagia ini Kita patut mensyukuri akan kebesaran dan kasih Tuhan Yang begitu luar biasa bagi kita Sehingga di sore ini kita diberikan kesempatan lagi Untuk melaksanakan ibadah persekutuan kemitraan laki-laki perempuan Walaupun ibadah ini terlaksana di rumah-rumah Bapak Ibu, Persekutuan, Kemitraan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus Lewat ibadah persekutuan di sore ini kita akan membaca firman Tuhan Yang terambil dari kitab kudus perjanjian lama Ya ini Yeshua pada pasalnya yang kedua Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat belas Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini Marilah kita minta tuntunan kuasa roh kudus Atas pembacaan dan pemberitaan firman Di saat ini Kita berdoa Ya Allah ya Tuhan kami Allah yang adalah sumber pengetahuan itu Kembali lagi di sore yang indah dan berbahagia ini Bapak Lewat persekutuan yang kami bangun di saat ini Kami mau membaca dan mendengar firmanmu Namun sadarlah kami sungguh Tuhan Bahwa kami adalah manusia Yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Tegal itu ya Tuhan Yesus Kami mohon Tuntunan kuasa roh kudusmu ya Tuhan Agar ketika firman ini kami baca Dan pemberitaannya kami dengar Kami dimampukan Untuk bisa mengerti Menghayati Dan mampu melaksanakan firman ini Dalam hidup dan pelayanan kami Dari waktu ke waktu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman yang hidup Kami berdoa dan mengucap syukur Terima kasih Tuhan Yesus Amin Sekali lagi firman Tuhan di saat ini Kita akan baca dari kitab kudus perjanjian lama Yang di kitab Yesua Pada pasalnya yang kedua Ayatnya yang pertama Hingga ayatnya yang keempatlas Yang demikian bunyinya Pengintai-pengintai Dieriko Yosua binun Dengan diam-diam melepas Dari sitim dua orang pengintai Katanya Pergilah Amat Amatilah negeri itu Dan kota Yeriho Maka pergilah mereka Dan sampailah mereka ke rumah Seorang perempuan Sunda Yang bernama Rahab Lalu tidur di situ Kemudian Diberitahukanlah kepada Raja Yeriho Demikian Tadi malam ada orang datang Kemari dari orang Israel Untuk menyelidiki negeri ini Maka Raja Yeriho Menyuruh orang kepada Rahab Mengatakan Bawalah keluar orang-orang Yang datang ke rumahmu itu Yang telah masuk Kedalam rumahmu Sebab mereka datang Untuk menyelidiki Seluruh negeri ini Tetapi perempuan itu Telah membawa Dan menyembunyikan Kedua orang itu Berkatalah ia Memang orang-orang itu Telah datang kepadaku Tetapi aku tidak tahu Dari mana mereka Dan ketika pintu gerbang Yang tidak ditutup Menjelang malam Maka keluarlah orang-orang itu Aku tidak tahu Kemana orang-orang itu pergi Segeralah Kejar mereka Tentulah kamu dapat Menyusul mereka Tetapi perempuan itu Telah menyuruh kedua Naik ke soto rumah Dan menyembunyikan mereka Di bawah Timbunan Batang Rami Yang ditebarkan Di atas soto itu Maka pergilah Orang-orang itu Mengejar mereka Ke arah Sungai Yordan Ke tempat-tempat Penyebrangan Dan ditutuplah Pintu gerbang Segera Sesudah Pengejar-pengejar itu Keluar Tetapi sebelum Kedua orang itu Tidur Naiklah perempuan itu Mendapatkan Mereka di atas soto Dan berkata Kepada orang-orang itu Aku tahu Aku tahu Bahwa Tuhan Telah memberikan Negeri ini Kepada kamu Dan bahwa Kengerian Terhadap kamu Telah Menghinggapi Kami Dan segala Penduduk negeri ini Gementar Menghadapi kamu Sebab kami Mendengar Bahwa Tuhan Telah Mengiringkan Air laut Teberaut Di depan kamu Ketika kamu Berjalan keluar Dari Mesir Dan apa yang Kamu lakukan Kepada kedua Raja Orang Emuri Yang diseberang Sungai Yordan itu Yahni Kepada Sihom Dan Om Yang telah Kamu Tumpas Ketika Kami Mendengar itu Tawarlah Hati kami Dan Jatuhlah Semangat Setiap orang Menghadapi Kamu Sebab Tuhan Alamu Ialah Allah Di langit Di atas Dan Di bumi Di bawah Maka Sekarang Bersumpalah Kiranya Demi Tuhan Bahwa Karena Aku telah Berlaku Ramah Terhadap Kamu Juga Akan Berlaku Ramah Terhadap Kaum Keluarga Dan Berikanlah Kepadaku Suatu Tanda Yang dapat Dipercaya Bahwa Kamu Akan Membiarkan Hidup Ayah Dan Ibuku Saudara Saudaraku Yang Laki Laki Dan Perempuan Dan Semua Orang Orang Mereka Dan Bahwa Kamu Akan Menyelamatkan Nyawa Kami Dari Maut Lalu Jawab Kedua Orang Itu Kepadanya Nyawa Nyawa Jaminan Jaminan Bagi Kamu Asal Jangan Kau Kebarkan Perkara Ini Apabila Tuhan Nanti Memberikan Negeri Ini Kepada Kami Maka Kami Akan Menunjukkan Terima Kasih Dan Setia Kami Kepadamu Demikianlah Firman Tuhan Bagi Kita Di Saat Ini Alangkah Berbahagianya Bagi Kita Semua Yang Telah Mendengar Firman Ini Semoga Dapat Melaksanakan Firman Ini Dalam Hidup Dan Pelayanan Kita Dari Waktu Ke Waktu Amin Serah Sedara Persekutuan Kemitraan Laki-laki Dan Perempuan Yang Dikasihi Dan Diberkati Tuhan Yesus Kristus Baru Saja Kita Sama-sama Membaca Dan Mendengar Firman Tuhan Yani Yesua Pada Pasalnya Yang Kedua Ayatnya Yang Pertama Hingga Ayatnya Yang Ke Empat Dan Yang Menjadi Tema Bulanan Kita Yaitu Menjadi Citra Allah Di Tengah Masyarakat Dan Tema Mingguan Kita Adalah Semua Manusia Sama Di Hadapan Allah Dan Dipakai Untuk Merawat Dan Menyembangkan Kehidupan Persekutuan Yang Dikasihi Dan Diberkati Tuhan Yesus Kristus Semua Manusia Sama Dan Sederajat Di hadapan Allah Dan Yang Membuat Manusia Menjadi Tidak Sama Dan Sederajat Adalah Manusia Itu Sendiri Bapak Ibu Persekutuan Yang Dikasihi Dan Diberkati Tuhan Yesus Kristus Karena Sama Di hadapan Allah Sesungguhnya Tidak ada Yang dapat Menganggap Dirinya Paling Benar Paling Baik Paling Kuat Dan Paling Super Dan Menganggap Orang Lain Itu Buruk Sebab Masing-masing Orang Punya Sisi Kekuatan Atau Kelebihan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Bacaan Kita Saat Ini Menggambarkan Bahwa Hal Demikian Adalah Rahab Seorang Perempuan Yang Dikatakan Sundal Di Kota Yericho Tapi Dirinya Karyanya Bahkan Keselamatan Allah Berlangsung Dalam Daftar Keturunan Yesus Kristus Dimana Perempuan Ini Memperenakan Boas Dari Hidupnya Saudara Saudara Untuk Mungkin Tidak Dianggap Orang Sebagai Manusia Yang Bagus Yang Dihormati Dan Dihargai Tetapi Saudara Saudara Ia Tampil Sebagai Bagian Yang Paling Penting Dari Keberhasilan Bangsa Israel Yaitu Meruntukan Tembok Yericho Atas Dua Orang Pengintai Seruan Yosua Pada Saat Itu Hal Ini Menunjukkan Saudara Saudara Bahwa Rahab Mungkin Seorang Yang Lemah Dan Terbatas Bahkan Dalam Pandangan Masyarakat Tapi Seorang Yang Besar Imannya Kepada Allah Israel Yang Berani Menyelamatkan Dua Orang Pengintai Dan Juga Berani Berkata Dalam Imannya Bahwa Ia Mengetahui Tuhan Terhadap Terhadap Orang Israel Di Di Sungai Jordan Pada Saat Itu Membebaskan Dari Mesir Menumpaskan Raja Orang Amori Dan Tuhan Allah Israel Adalah Allah Di Langit Dan Di Bawah Bumi Bahkan Ia Percaya Bahwa Tiba Saatnya Kota Ini Menjadi Milik Orang Israel Maka Sudah Tentu Keluarganya Akan Diselamatkan Saudara-saudara Persekutuan Kemitraan Laki-laki Perempuan Yang Dikasihi Dan Diberkati Tuhan Yesus Kristus Belajar Dari Kisah Rahab Dan Dua Orang Pengintai Suruhan Joshua Ini Ada Beberapa Makna Yang Bisa Kita Ambil Yakni Yang Pertama Menjadi Citra Allah Adalah Hak Sekaligus Kewajiban Semua Orang Nah Saudara-saudara Rahab Menunjukkan Hal Itu Walau Ia Dicap Seorang Sunda Tapi Ia Memperlakukan Sikap Kerama Temahan Yang Baik Terhadap Orang Asik Dengan Kasih Yang Besar Ia Tahu Bahwa Itu Adalah Kewajibannya Sebagai Orang Percaya Kepada Allah Israel Tetapi Ia pun Tahu Pula Bahwa Ketika Melakukan Dengan Baik Kehendak Allah Kebaikan Allah Akan Menyertai Keluarganya Untuk Itu Sedara Sedara Jadilah Seperti Demikian Seorang Rahab Kalau Rahab Saja Seorang Asing Yang Tidak Percaya Kepada Allah Bahkan Ia Juga Tidak Percaya Kepada Allah Israel Bisa Berbalik Dan Percaya Serta Melakukan Apa Yang Allah Kehendaki Bagaimana Dengan Kita Orang Yang Percaya Kepadanya Seharusnya Kita Lebih Taat Dalam Melakukan Kehendaknya Sebagai Laki-laki Dan Perempuan Gereja Jadilah Saudara-saudara Ramah Terhadap Siapa Saja Yang Ada Di Sekitar Kita Dengan Kasih Yang Besar Dan Bukan Kepalsuan Yang Kedua Saudara-saudara Jangan Menganggap Diri Paling Baik Daripada Orang Lain Rahab Memberikan Pelajaran Bagi Kita Darinya Lahir Karya Keselamatan Yakni Yesus Kristus Artinya Belajar Memandang Orang Lain Dari Sisi Positif Adalah Baik Supaya Kita Tidak Terjebak Untuk Menjatuhkan Orang Lain Rahab Punya Kelemahan Tetapi Ia Juga Punya Kelebihan Rahab Tidak Dianggap Tetapi Dipakai Alah Begitu Dasyat Bagi Israel Padahal Allah Israel Tapi Juga Punya Kelebihan Rahab Tidak Dianggap Tapi Dipakai Alah Begitu Dasyat Bagi Israel Padahal Allah Israel Bukan Allah Bangsanya Tetapi Ia Tetap Percaya Jadilah Pribadi Yang rendah hati Saudara Saudara Sebagai Laki-laki Dan Perempuan Gereja Jangan Suka Menjatuhkan Orang Lain Tetapi Jadilah Orang-orang Yang Yang selalu Dan Senantiasa Membantu Dan Menolong Orang lain Di dalam Kesulitan Yang mereka Alami Di dalam Kehidupan Ini Bayangkan Saudara-saudara Allah Allah Menunjukkan Itu Kepada Dua Orang Pengintai Melalui Rahab Untuk Itu Saudara-saudara Belajarlah Berjalan Dalam Kehendak Allah Supaya Tiap Pekerjaan Usaha Aktivitas Jika Berada Dalam Keadaan Terjepit Dan Susah Ada Tuhan Allah Yang Membuka Tangannya Untuk Menolong Karena Kita Berjalan Dalam Rancangannya Bapak Ibu Persekut Tuhan Kemitraan Laki-laki Dan Perempuan Yang Diberkati Dan Dikasihi Tuhan Yesus Kristus Dan Yang Keempat Atau Yang Paling Terakhir Percayalah Kepada Tuhan Dengan Sungguh Bahwa Kehendaknya Pasti Iman Rahab Harus Menjadikan Kita Belajar Menaruh Hidup Dalam Tangannya Rahab Percaya Dan Ia Menyelamatkan Dua Orang Pengintai Dan Dari Kepercayaan Itu Nantinya Keluarganya Akan Diselamatkan Dari Maut Begitu Pula Saudara-saudara Kita Pun Mesti Demikian Sebagai Laki-Laki Dan Perempuan Gleja Belajar Percaya Dengan Sungguh Dan Menjadikan Kita Hidup Melangkah Dengan Pasti Yaitu Pasti Ada Jalan Keluar Ada Keberhasilan Ada Berkat Ada Kesembuhan Ada Penghiburan Dan Ada Kekuatan Dan Mengapa Dikatakan Pasti Sebab Tuhan Allah Kita Yang Selalu Menyertai Walau Sesungguhnya Banyak Keadaan Sulit Yang Mesti Dialami Oleh Setiap Orang Percaya Seperti Dua Orang Pengintai Dengan Rahat Tapi Pasti Ada Tuhan Yang Mengendalikan Segala Sesuatu Bagi Kehidupan Mereka Bapak Ibu Saudara Saudara Persekutuan Kemitraan Laki-laki Dan Perempuan Yang Diberkati Tuhan Yesus Di Tengah Pandemi COVID-19 Kita Belajar Untuk Semakin Percaya Kepada Tuhan Melalui Pribadi Dan Keluarga Kita Karena Hidup Dalam Tuhan Kita Dipercayakan Untuk Mengembangkan Dan Merawat Kehidupan Walau Pandemi Ini Memakan Sejumlah Perhatian Dan Bahkan Ketakutan Kita Tapi Pasti Ada Saatnya Pandemi Ini Akan Berakhir Atau Berlalu Dari Kehidupan Kita Karena Itu Saudara-saudara Tuhan Yang Menolong Kita Jika Sungguh Kita Berharap Kepadanya Ingatlah Saudara-saudara Bahwa Rahab Mempunyai Iman Yang Besar Dan Itu Yang Rahab Tunjukkan Bagi Kita Lewat Persekutuan Kita Di Saat Ini Jadilah Kehidupan Kita Seperti Rahab Walaupun Ia Tidak Diperhitungkan Tetapi Di Dalam Tuhan Ia Sangat Dibanggakan Semoga Tuhan Yesus Akan Memampukan Kita Untuk Menjadi Orang-orang Yang Percaya Dan Taat Serta Setia Kepada Tuhan Yang Adalah Satu-satunya Penolong Dan Penyelamat Kehidupan Kita Teristimewa Dari COVID-19 Yakin Dan Percaya Bahwa COVID-19 Ini Akan Berlalu Dari Kehidupan Kita Tuhan Kiranya Memberkati Kita Semua Amin Darum Perlu Percaya eri Tuhan Jack Pangae Tuhan Eli Musi Bandung Dan Sele Sele S